hai 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 olah kembali lagi bersama madem puri Hai seperti semalam madem janjikan bahwa kalau saja pada mau review buah kesemak di sini namanya enggak tahu apa nah seperti ini namanya Dios Dios Piro Dios Piro kalau buah kesemak di tempat kita kalau buah kesemak di tempat kita itu kalau udah kuning kita belah boleh makan kan tapi di sini udah kuning seperti ini ada dua type madem beli seperti ini ini seperti ini pun di sini belum boleh dimakan karena mungkin ini ada apa ya sama cuman enggak enggak tahu kalau ini dimakan gigi gigi kita itu meski apa getah-getahnya itu melekat jadi ini tuh belum masak bener gitu kalau sudah masak betul-betul masak seperti ini warnanya sudah kilat sekali ini udah habis jadi kami beli lagi nah seperti ini dia lembek baru makannya ya cuci tinggal buka makan bukan seperti tomat ya kan itu rasanya ya lembek buah kesemak juga kali ya tapi kan kalau di Indonesia buka semuanya bulan lepas itu ada tepung-tepungnya gitu kan makanya buka seputar boleh dimakan tempat kita bisa kan di sini enggak boleh bak pahit-pahit woi siwar baru awan sedia Oke kita makan dulu ya Oke nanti madem pun menjumpai di kontinen market di sini itu kacang panjang enggak ada ada mau buat kayak urap apa gitu eh apa kelapa parut kepala paparut pun enggak ada jadi madem beli kelapa juga ya jadi madem beli kelapa ini nanti madem belah sendiri madem thank you madem parut sendiri mau buat eh apa namnya bumbu urap tapi karena kacang panjang enggak ada kacang panjang enggak ada togenya di kalengin toge tengok lah toge pun di kalengin macam mana ini madem enggak tahu rasanya seperti biasa atau asam-asam gitu karena disini brokoli putih di orang itu manggilnya apa ya pokoknya macam asin-asinan gitulah dicampur sama sayur-sayur begitu rasanya asin di orang-orang yang suka so madem nanti mau buka ini apa rasanya besok madem mau buat eh urap gitu cocok enggak ya kan Oke jadi kita makan dulu ini ya jadi makannya itu kalau madem makannya itu madem buka dari sini ini udah ini udah terlalu masak ya ada terlalu lembek ini diserut aja diserut aja makannya seperti ini aduh ASMR gitu ya Kak ya sorry ya belepotan hmm sumpah ini sweet banget mejing mejing mewah what you eat payah nggak bisa cakap apapun depan kamera ini teksturnya memang betul-betul lembut ya memang betul-betul tinggal surut aja di bulat memang manis nampak kan dari warna sama terlampu manis Oke kita finiskan dulu ya payah Oke nanti Madam lanjutin sekarang Madam mau esokusi ini toge toge ini apa ya dalamnya itu kemana renyah kah atau asin kah juga atau bisa dibuat untuk macam tumis-tumis biasa ya Oh kayaknya ini nggak bisa nih ini terlalu lembek ini kayaknya nggak bisa untuk di berapa-apa tumis-tumis coba mandem kalau ambil-ambil ya ambil dulu ya Oh ini kayak udah udah apa namanya nih toge ini kayak udah yang direbus gitu jadi tinggal makan atau yang suka itu tinggal manasin masuk microwave aja gitu nggak asin ya udah direbus gitu kayak ini nggak bisa dibuat urap tumis-tumis bisa begitulah di sini ya kan semua kalengan semua apa-apa kalengan jagung fresh pun nggak ada nggak jumpa mungkin di tempat apa jual-jual petani-petani itu ada ya kan dipinggi-pinggi jalan ya begitulah guys review sorry review ala Madam yang tak seberapa ini penasaran dari semalam pengen buka aja tapi banyak yang bilang Oke mana itu kawan-kawan kemana itu rasanya apa dalamnya macam-macam apa asin ternyata biasa aja seperti rebusan toge gitu tapi yang sejuk tapi yang dingin gitu Oke apa itu jangan lupa subscribe comment apa-apa aja yang yang ada mau so of atau Madam mau tunjukin yang ada di Portugal Oke sampai jumpa next ke video selanjutnya bye ciao what is that honey this is pomlo then that is typical with egg cream it's really 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 good okay wow wow that is creamy ya have two type pomlo yeah two type yeah this is the creamy one and another one normal one with no cream hmm so melty honey yeah it's better with spoon ah masih memang Sergio Ramos nih apa enggak oh 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 open so sweet award amazing it's okay ini lagi kisah payahan itu seperti itu seperti apa ya? itu ek ek bolu lah tapi saya suka ini kebiasaan jadi kita habis jadi kita habis dan selalu ada dessert jadi inilah hey, kamu membuat kopi aja saya mau kopi juga saya mau kopi saya tidak mahu yang mati saya mahu yang mati ini 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 bagaimana? tidak gemuk ya kan? oke kita buat beberapa kopi beberapa kopi ini tuh ini tuh guys dipaksa review, review, review ini Pomblo, ini Portugista dipaksa tau sama Mas Porto jadi dia heboh sekarang yang video video untuk YouTube kalau ini kawannya kopi hmmm 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 hmmm